Anak ini masuk ke dalam pintu ajaib dan akhirnya menghilang, kok bisa? Jadi awalnya ada ibu-ibu yang menitipkan anaknya karena dia itu mau ke toilet Tapi anak ini nakal banget guys, saat dia melihat sebuah pintu, anak ini pun langsung lari ke sana Masalahnya setelah dia masuk ke pintu itu, dia malah menghilang guys Orang-orang pun pada bingung dong karena mereka disuruh jagain, eh tapi anak itu malah hilang Saat ibunya datang, mereka pun menjelaskan sampai akhirnya si ibu pun masuk ke dalam pintu tersebut Alhasil si ibu juga ikut hilang dong Aduh gimana nih guys, kira-kira ada apa ya di dalam pintu itu? Coba komen Setiap tahun para orang-orang ini menguji dan berkumpul untuk menunjukkan ayam-ayam mereka yang bisa bernyanyi Jadi di suatu kota ada sekumpulan orang mempunyai ayam yang bisa bernyanyi Setelah itu setiap tahunnya mereka selalu mengadakan upacara ayam menyanyi guys Mereka membuat acara seperti itu sampai rame banget woy Bahkan mereka hanya berdiam dan cuma ayamnya aja yang bernyanyi guys Ayam-ayam itu bernyanyi dengan kompak kayak pedun suara gitu Suara mereka bernyanyi yaitu seperti ini guys Gimana menurutmu guys, apakah ayam di rumah kalian juga bisa bernyanyi? Coba komen Cewek pemulung ini mencari makanan di tong sampah guys Saat mencarinya eh dia malah menemukan sepatu kaca yang cantik Dan tiba-tiba saja datang orang misterius dan langsung membawa cewek ini guys Ternyata mereka ini adalah orang-orang pemuja sepatu kaca tersebut Menurut mereka sepatu itu bisa merubah orang menjadi cantik Dan bener aja dong, cewek ini jadi cantik sehingga cewek-cewek yang lain pun ingin merebut sepatu kaca miliknya Hingga datanglah pria tampan yang menghampirinya Dia kira pria itu mencintai dirinya Eh tapi ternyata pria itu juga menginginkan sepatu kaca tersebut Mereka semua mengikat cewek ini dan memaksanya untuk memberikan sepatu kaca itu Cewek ini sudah ketakutan banget tuh Tapi ternyata itu semua cuma mimpi guys Dia tertidur karena kecapean mencari makan di tempat sampah Aduh ada-ada saja ya guys Kejam banget guys Nenek ini selalu dihina dan dilempari makanan bahkan diusir sampai akhirnya ganyaka banget Setelah itu ada orang baik yang langsung membawanya ke salon terdekat Dia membersihkan makanan dari wajah dan rambut si nenek ini karena kotor banget guys Kemudian wajah nenek ini pun ditempelin keong banyak kayak gini Lanjut nenek ini pun mau langsung di makeover Bahkan alisnya dia disambung kayak gini guys Kemudian kepala nenek ini dibungpus dan ternyata rambutnya mau dicat guys Lalu kaki si nenek ini pun direndem air yang ada bunganya Setelah itu wajah nenek pun dimaskerin emas kayak gini Kemudian dia juga ditempelin pembalut kasar sampai menutupin mukanya Dia juga dikasih lumpur dan sampai akhirnya asli ganyaka banget styping terus guys Terima kasih Terima kasih